Debat mengenai PPN 11-12% itu juga sudah sangat dalam waktu itu banyak membahas pro-cons Apakah tujuannya untuk tadi karena ini kan Bapak dan Ibu sekalian itu pinter-pinter ya Jadi udah tahu kita debat begitu Tapi ditaruh dalam konteks hari ini kan jadi lain lagi nih konteksnya Tadi waktu dihajarkan, eh dihajarkan, dijajarkan dengan Bu ini ekonomi lagi melemah kok Ibu naikin PPN Waktu kita bahas juga cukup banyak debat mengenai itu Tapi counter-secretical kita jaga Bu Anies Karena itu adalah keinginan kita Nah Pak Khalid tadi menyampaikan yang PPN 12% Dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5-7 Apalagi bahkan bisa dibebaskan, dienolkan yang tadi Yang disampaikan oleh beberapa bapak-bapak yang lain tadi Mengenai sebetulnya ada loh dan memang banyak Kalau kita hitung nanti teman-teman pajak Pak Anggito atau Pak Suryo, Pak Yon disini Yang ngitung-ngitung banyak sekali Bisa menyampaikan secara detail Exemption atau fasilitas untuk dienolkan Atau dibebaskan Atau mendapatkan tarif lebih rendah 5-7% Itu ada di dalam aturan-aturan tersebut Saya setuju Bapak dan Ibu sekalian Bahwa kita perlu untuk banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat Artinya meskipun kita membuat polisi mengenai perpajakan termasuk PPN ini Bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor-sektor Seperti kesehatan, pendidikan, dan bahkan makanan pokok waktu itu termasuk Debatnya cukup panjang disini Jadi nanti kami akan sampaikan Jadi disini kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian Sudah ada undang-undangnya Kita perlu untuk menyiapkan agar itu bisa dijalankan Tapi dengan tadi penjelasan yang baik Sehingga kita tetap bisa Bukannya membabi buta Tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya Namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon Seperti yang kita lihat dalam episode-episode Seperti waktu global financial crisis Waktu terjadinya pandemi Itu kita gunakan APBN Saya rasa itu mungkin yang overview yang besar sekali Yang saya ingin sampaikan Sebelum ganti topik Bu Karena Ibu ngasih tadi soal pajak dan tax ratio Saya ingin penegasan nih Bu Tax ratio 23% itu masih jadi acuan atau tidak Bu? Aspirasi kan tetap Bapak Kalau kita mengatakan bahwa Indonesia dianggap tax ratio-nya paling rendah di ASEAN Kan itu bukan sesuatu yang membanggakan kita Pak Tapi pada saat yang sama ekonomi kita juga growth-nya cukup decent Jadi berarti ini sesuatu yang harus kita pelajari Maka waktu dengan presiden terpilih Atau sekarang jadi presiden Pak Prabowo Sudah menjadi presiden Kami juga mendiskusikan mengenai bagaimana untuk bisa meningkatkan tax ratio itu Dan tentu itu menjadi tugas Tidak hari ini harus saya jawab semuanya Karena kalau tadi bicara tentang Roadmap-nya Sektornya mana saja Pak Anggita jadi woman baru berapa minggu Pak? Jadi dua minggu, tiga minggu lah Jadi kami sedang menyiapkan juga Pak Tapi kalau Pak Dolby menyampaikan beberapa Kan saya selalu menyatakan tax ratio kita Dan kenapa kita ada di situ Kita menjelaskan di sini Kalau teman-teman di Komisi 11 juga melihat ada potensi loh Nah sekarang dengan Pak Anggita juga ada tadi berbagai yang disebut Berbagai kegiatan ekonomi yang potensial selama ini Belum dianggap bisa di-collect pajaknya secara peraturan perundang-undangan Itu yang kita lakukan Dan presiden Prabowo menyampaikan itu menjadi tugas Dan sekaligus juga beliau memberikan dukungan penuh Kepada kami di Kementerian Keuangan Maka Pak Dolby dan Bapak Ibu sekalian Kami akan terus melihat Sekarang yang disampaikan tadi 2025 dengan target berapa tadi? 2.819 Eh 18 2.2185 Kami akan tetap pertama tadi pertanyaannya Sampai akhir tahun proyeksinya berapa? Mungkin karena Bapak dan Ibu sekalian banyak yang baru Kami sebetulnya waktu itu sudah lapor ke DPR Melalui laporan semester 1 Target sampai akhir tahun adalah 19.21 Tahun ini Jadi memang tidak tercapai Itu sudah kami laporkan di DPR Di Banggar Di sini kita bahas Lapsem itu Dan itu yang sekarang menjadi fokus kita Konsekuensinya ke 2025 berarti lebih tinggi naiknya Betul Dan itulah yang sedang kita sekarang siapkan Makanya Pak Anggito sekarang bekerja siang malam Tidak pakai libur Untuk membuat ini Dan nanti kita akan sampaikan Beberapa langkah-langkah Tentu kita akan coba Untuk kalibrate terus Apakah ini persoalan Enforcement Apakah ini masalah kapasitas Dari teman-teman di pajak Apakah ini masalah kebocoran Apakah ini masalah database Karena Pak Melki tadi Walaupun beliau tidak ada Kita sudah punya AEOI Automatic Access of Information Kita sudah punya juga akses informasi Kepada berbagai lembaga di dalam negeri Kita sudah melakukan tax amnesty Jadi ini semuanya yang sekarang dipakai Untuk kami melakukan langkah-langkah yang legitimate Moga-moga tidak membabi buta Walaupun tadi disampaikan membabi buta Kalau ada yang merasa membabi buta Tolong sampaikan ke kami Bapak Pokoknya Bapak-Bapak dan Ibu kan punya Telinga dan mata di lapangan Jadi kalau ada yang komplain Saya tidak ada apa-apa Kok saya dapat surat cinta yang tidak jelas SP2DK tadi Monggo Karena memang Bapak dan Ibu sekalian kan Memang menjadi wakil rakyat Yang harus menampung itu Saya harap tidak membabi buta Nanti saya tanya Pak Surya dan Pak Anggita Untuk ngawasi Tapi kira-kira nanti kita akan lihat Tapi itu yang kita coba lakukan Sehingga kami akan bisa Melakukan tugas sesuai undang-undang Mandat Namun pada saat yang sama Kami juga tetap waspada Terhadap perekonomian